Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh siapa diantara kalian yang selalu menjaga kebersihan rumah? Alhamdulillah, semuanya selalu menjaga kebersihan rumah karena rumah itu adalah tempat tinggal kita dan aktivitas yang kita lakukan banyak dilakukan di rumah jadi agar rumah kita bersih dan sehat dan nyaman bagaimana sih cara agar rumah kita bersih sehat dan nyaman mari kita simak videonya nah sekarang kita akan melihat aturan agar kebersihan rumah itu terjaga yang pertama yaitu adalah membereskan tempat tidur nah jadi setelah kita bangun tidur kita harus membereskan tempat tidur agar tempat tidur kita bersih dan tidak berdebu nah selanjutnya yang kedua adalah mencuci piring setelah makan nah setelah kita makan, alangkah baiknya kita langsung mencuci piring agar piring tidak menumpuk nah ketika piring sudah menumpuk, dia akan menumpukkan banyak man nah yang ketiga adalah membersihkan rumah nah apa sih contoh cara membersihkan rumah? yang kedua adalah menyapu rumah kemudian mengepel lantai kemudian mengalap jendela dan membersihkan kamar mandi nah selanjutnya yang keempat adalah membersihkan halaman rumah nah apapun contohnya membersihkan halaman rumah yaitu dengan menyapu halaman, memotong rumput, dan menyirah tanaman nah yang kelima adalah membuang sampah pada tempatnya sampah merupakan sumber penyakit jadi janganlah kita membuang sampah dengan sembarangan dan yang keenam adalah menyimpan kembali barang-barang yang sudah digunakan contohnya adalah merapikan sendal kemudian merapikan marinan dan merapikan rak buku setelah kita selesai menggunakan nah jika langkah-langkah ini kita lakukan di rumah insyaallah rumah kita akan selalu bersih, sehat, dan nyaman terus semangat ya anak-anak ibu dan jangan lupa kerjakan tugas yang sudah ibu berikan mudah-mudahan dimudahkan Allah terus semangat ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati